berarti gusdawari ini saat terlihat di dunia di langit itu berarti berarti tidak ada panggilan diambak terus pergi di langit maksud Tuhan kok berubah-ubah tempatnya ini kan pemikiran-pemikiran pemikiran yang dangkal pemikiran-pemikiran yang picik yang menurut akal diambak sehingga bisa menentukan tempat Allah yang panjang tempatnya gusdawari di langit kan sebenarnya tidak ada yang nyungkep di bumi kenapa Allah ini membuatkan alam ini kenapa? jadi apa pak? miris pak? seperti itu saya goblok-goblok jengkutnya dapur terus beneran ini saya goblok ini sepertinya tidak ada yang mengarahkan tidak ada yang terus rasa sujud, rasa ruko tapi langkah yang diambil pemerintah untuk membuarkan HTI, FPI itu kan sudah konkret dan real ya cuman cerama-cerama Ustadz-Ustadz Wahabi Ustadz-Ustadz Salafi yang menurut saya Pak Tarno dia hanya belajar secara textbook aja ya belajar dari kitab garing saja dan yang paling saya angan-angan sendiri nih akarnya sebenarnya adalah keyakinan bahwa semua agama selain agamaku agamanya Ustadz itu itu adalah salah kafir ya kan sebenarnya kan akarnya kan tangeriku pak sehingga nyebut bumi pertiwi keluar dari Islam seolah-olah hanya ada satu agama yang paling benar dan ini kan bertentangan sama yang namanya Pancasila lah pribun pak buat ini bertentangan sama Pancasila mawon ini juga bertentangan dengan nabi-nabi yang terdahulu yang membawa agama ya termasuk utusan utusan dari sini utusan saking Allah itu Pancasila ma'am nah mesti ini yang disalahkan bukan penganutnya yang disalahkan yang tidak melakukannya sehingga itu tidak bisa menyalahkan kepada Allah sehingga kenapa? dari pertama ke orang gawah Islam mesti ini ngerti kenapa aku ngerti itu Kristen ngerti itu macam-macam itu nah berarti kan Pancasila ma'am nyalahkan pengiran maka aku ngerti itu ini yang menyalahkan dengan Islam ini itu benar-benar yang menyalahkan dengan Islam nanti mereka tidak menyalahkan berarti kan Allah juga menyalahkan agama yang diturunkan nah tiba-tiba ini yang menyalahkan ma'am lah apa itu jadi penderitaan tiba-tiba ini dia menciptakan manusia menciptakan agama ini itu namanya tidak menyalah-salahkan ma'am iya 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 nah maksud saya begini Pak Tarno bagaimana supaya orang itu beragama itu bisa seperti layaknya apa ya tokoh-tokoh kiai-kiai yang bisa merawat pluralitas sebut aja misalnya Gus Dur oke lah ketika di luar negeri dibaptis sama orang apa di gereja itu gak apa-apa sementing kan ati kupie Gus Di Allah saya ngerti nah ini ini enggak Ustadz-Ustadz Salafi itu seolah-olah ketika kemudian kita masuk ke kandang kambing kita ikut mengembek itu kan nah ini melep bunuh ini kandang bebek ini melep dati bebek ini kan apa ya paradigma yang menurut saya sangat dangkal belajar hanya pada tataran kulit saja gimana menyadarkan masyarakat supaya gak seperti itu Pak oke Pak kesadaran maka mulanya yang kuliah baik ini Ustadz baik ini ulama baik baik apa baik apa baik apa baik apa saya juga mengatakan membelajari buku saya juga mengatakan teori saya juga praktek mulanya dari ulama ini tidak tahu mancik kerikil tidak tahu kembet tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu yang dipikir yang orang ini berbicara tidak tahu itu yang memperkenalkan itu yang memperkenalkan yang memperkenalkan wanita itu mulanya tidak mengatakan ini yang dikongsi yang dikongsi itu yang dikongsi itu apa yang dikongsi apa yang diburu tetap materi itu tidak tidak tapi tidak yang dikongsi praktek itu tidak tahu yang dikongsi yang dikongsi itu itu yang dikongsi itu tidak perlu yang dikongsi yang dikongsi sejarah jembatan yang dikongsi tidak 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 terlalu dibayar itu akhirnya itu dari kenikmatannya akhirnya saya tidak menutupi hati ini akhirnya jadi peteng hati ini dan anak pun peteng hati ini bagaimana cara saya itu mendapatkan yang lebih banyak biar nanti saya itu bisa istirahatnya muliaknya jasatnya tapi di muliaknya itu tidak seperti wanita itu yang dikongsi itu dikongsi apakah seperti itu iman orang itu seperti itu orang yang menggembar menggembar tentang Tuhan itu cara ini saya itu seperti saya menyadarkan saya ingin menyadarkan itu Indonesia itu kan suku pelajarilah dari bahasa suku itu apa artinya dari ucapan ini apa artinya tembung yang disampaikan ini biar memahami orang hukum artinya masyarakat umum harus pintar-pintar menyaring fatwa-fatwa yang keluar dari semua macam jenis ustadz iya jadi logik bahasanya gini okelah belajar arah belajar apa saja tapi kearifan lokal yang punya mu sendiri jangan sampai ditinggal saat ini tinggal kearifan lokal bucah lahir ini itu lagi patang tahun mau dibelajari apa saja ini ooooh kan langsung diarahkan ke agama nyatanya kata lari-lari itu belajar tenagamu tetap keramanya budi pekertinya tidak benar karena apa sedikitpun tidak pernah diajari dengan budaya kita sendiri tidak pernah dikenalkan dengan sejarah-sejarah kita sendiri tidak bisa dikenalkan sejarah budi tidak saking tidak kan perjalanan-perjalanan orang yang masuk dalam tarikh atau sejarah islam itu sendiri terus pengalik nggak sadar terus ini ternyata apa yang apa yang nanti kan nanti 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 selamat nanti nanti orang yang lahir orang lain nanti 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 maling abdulrozak ini tukang kaya rezeki nyatanya gitu betul maaf boleh amal gitu pangan diwe nah ini contoh-contoh jadi tadi asmokinarnya jopo ini adalah cermin dari perilaku atau perjalanan orang itu sendiri sehingga sampai lali datang budaya ini pun sampai lali datang jati diri ini pun hari ini kalau nggak salah pak beliau Ustadz Reza Basalamah itu menarik semua ucapannya terkait dengan bumi Pertiwi kita menyukutukan Allah ya kan Sri Wisnu dan lain sebagainya kita gimana sebagai orang Jawa orang asli Nusantara mendengarkan permintaan maaf beliau itu pak kaya kenapa sak dereng yang mangap ini kok orang dipikir ingat dong mesti ini kan sak dereng yang mengucap itu udah dipikir nah terus menyatakan ini orang asli lagi ditarik berarti nanti orang Jawa ini sampai dikepetan-petan mungkin itu itu wanita ditarik tapi itu melecehkan itu yang Indonesia percobaan ya pak? itu percobaan malah gitu mbak ini mempelajari karakter itu yang Indonesia anggaranya itu bahasa ditarik di Sepuro ini juga jaman yang saat ini itu juga wanita nah wanita itu wanita yang sama siji itu dada itu dada itu dada itu dada itu dada yang sama wanita orang-orang yang rapat kalau orang jenggut-jenggut ini juga panas itu kok tapi kok rindu-rindu kok pateo panas rindu kan media itu namun berita itu sumbernya yang putih kan itu jelas ini juga karena media itu malasnya ngerti lho wane wane mawon yang jawa ini kok gede orang putih kok gede abang kok gede abang kok oke terus panasin agama itu yang benar sendiri kenapa gak dikerjakan sendiri mengerjakan agama dengan benar mendapat surga nah ini mesti ini gue lho dimana surga juga itu kayaknya saya mempertahankan kebenaran saya lah itu harus dipasarkan kenapa harus menjelek-jelekkan orang lain iya 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 gak aneh kayo pengarap nih hahaha hahaha terus mici pak ngapun ten apa selain fatwa-fatwa yang saya sampaikan tadi yang kemudian udah diklarifikasi sama Reza Basalamah udah mencabut semuanya dan dia akan belajar lagi gitu kan kaset hahaha jadi gini ee dia ada-ada salah satu ustadz-ustadz wahabi yang tersesat yang lain gini ee Allah itu letaknya ada di atas langit ya ada di atas langit nah ini menarik ini untuk kemudian kita diskusikan apakah benar bahwa Allah itu letaknya ada di atas langit karena dia juga mengatakan salah satu alasannya orang kalau berdoa itu juga begini begitu kan oke nah terus kemudian ada juga yang membantah loh nah kalau orang kemudian menghadap Ka'bah terus Allah atau juga di dalam Ka'bah nah ini kan menurut pancendengan bagaimana ini tentang Allah di atas langit ini kalau pancendengan ini kalau pancendengan ini saya di atas langit karena itu ada sumber yang mengatakan itu seperti itu tulung paling lama kalau tidak menyusul seperti Allah oke kalau pancendengan ini saya di atas langit dan ajarannya kaktus yang di ajarakan pada mbaknya kalau tidak menyembah pada mbaknya kemudian 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 langsung kemudian meh nah berarti tidak berarti di luar langit berarti Allah ini sudah dideteksi kali tiang kali makhluk nah kalau makhluk kita teman-makhluk ini kok sampai ngertes pengirahannya yang mengenali saya tapi tidak mengertes tapi malah itu semerah panggilan ini tapi kurang caget lah terus nih, misalnya Allah itu berada di atas langit dan di atas ars ini sebelum ada langit, Allah ada dimana? nah mulai ini, pertanyaannya sudah di atas oke berarti di atas langit itu segera ingin di atas langit itu berarti tidak ada panggilan di atas langit terus kemudian di atas langit maksud Tuhan kok berubah-ubah tempatnya? nah mulai ini kan pemikiran-pemikiran Allah pemikiran-pemikiran yang dangkal pemikiran-pemikiran yang picik yang menurut akal di atas langit sehingga bisa menentukan tempat Allah tidak ada panggilan di atas langit karena itu sebenarnya tidak dangkal kok nyungkembang di bumi ini tidak ada apa? kenapa Allah itu membuatkan alam ini? tidak ada apa? jadi apa Pak? miris Pak kalau kamu goblok-goblok jengkutnya di atas langit tidak, itu benar ini goblok ini karena kamu mau mengarahkan maksudnya kamu tendur di atas langit maksudnya semua yang dangkal terus rasa sujud, rasa rukuk tidak kalau kamu ngerti, panggilan itu tendur kalau kamu melihat apa? nyambah pangeran kalau ada di atas langit ini ada di atas langit 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 jadi, ini juga kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya pada di dawak-dawak tidak ada di atas langit kalau misalnya tidak ada di atas langit kalau misalnya tidak ada di atas langit misalnya terus Gusti Allah mengguna itu pun di ketika posisinya Allah posisinya Tuhan seru alam ini berubah-ubah berarti dia baru nah, berarti kan dia ada yang menciptakan terus yang menciptakan Gusti Allah terus yang menciptakan nah, sekarang ini membahas tentang kiamat kiamat pada umumnya itu kan hancurnya bumi betul hancur dunia ya nah, itu pun dunia ini sudah dihancur nah, itu pak padahal hancur dunia ini pun bolak-balik tapsir kan pak artinya itu ya itu tapsir ini kok angin-angen yang melenceng oh, gitu ya setelah kiamat dunia ini tidak ada lagi apa yang dikubur ini mengerti dunia kalau matanya sudah berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku tidak berlaku apa yang ada di situ kan tetap suung ngerti ngerti ini kok sudah mengira kan dunia ini berada kiamat sekarang ini tetap mau mengerti dunia ini yang mengatasi dunia ini itu tapi ini bukti dengan dunia ini itu ngerti ngerti kok aneh pemikirannya sudah berlaku berlaku di hari ini kiamat itu pecatanya saking rogo itu kiamatku bro biasa pun digambarkan setelah gunung meletus berterbangan air lautan naik ke daratan kenapa mau mati ini buat ini ngerti ngerti kok dibayangnya itu kok aneh cuma kurang kali kurang kali mohon maaf pak sarno barang kali begini pak jadi ketika orang baru belajar agama di awal-awal itu kayak halnya anak TK dan anak SD itu gini pak iki nek onok bocah wedok ini orang lehmok ambungi orang lehmok demek demek ngana kan tapi kan nanti ketika dia sudah dewasa udah mahasiswa udah menikah kan justru malah sebaliknya nah artinya orang baru beragama itu terkadang masih ditakut-takuti dulu atau gimana pak nah apakah menciarkan agama itu harus menakut-nakuti ditutup ada yang ada yang napsu ini rasa mengendalik ada ada yang anak biasa-biasa ada yang kaya ada yang berkata yang berbuat ada yang santri-santri yang berkata yang berbuat apakah itu kurang didikan agama nyatanya itu yang jauh dikenalkan 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 calon bojun ini itu dikenalkan karena setiap melakukan dosa istighfar terus itu dikenalkan dan akhirnya memberikan diri melakukan dosa istighfar itu yang dikenalkan itu yang dikenalkan ini itu dalam hati itu ini tidak ada sebab itu yang dikenalkan itu itu perlu dalil itu 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 yang dikenalkan aku tidak orang itu itu ini itu 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 yang baca bulan, yang merko samurite dan lain sebagainya nah ini pun tiang-tiang buatin penuh ajaran agama ini atau sering mendengarkan dalil hadis ini berbicara hadis nih, ada hadis yang mengatakan begini bahwa Allah itu turun ke bumi di sepertiga malam dan lain sebagainya gitu ya terus munggaya malih dan langit kapan pak? ini menarik pak, sekedap, sekedap, sekedap Alquran ketika kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu sebegitu banyaknya ada yang ditulis di belapah kurma, segala macem sebelum dibukukan gitu nah, ketika membukukan itu kan, Rasulullah posisinya sudah tidak ada sudah meninggal, dah wafat nah, yang mengoreksi yang mengoreksi ini loh siapa? ini Rasulullah kan jelas tiang pilihan ingatannya luar biasa misalnya nah, tapi kan orang-orang di sekelilingnya ini kan bukan orang pilihan maksudnya itu tetapkan ada kemungkinan-kemungkinan apa itu namanya hadis dan lain sebagainya itu ya bisa bertambah, bisa berkurang nah, berkurang buat yang sakit bertambah bertambah? pasti karena apa? hadis ini belum tentu semua itu dilakukan oleh Rasulullah nah, biasanya para sokhabat itu diambil hadis malih ini biasanya Rasulullah itu mengerjakannya seperti ini ini ditulis oh, oke nah, hadis ini langsung mengucapkan kancing nabi langsung terus ini itu dilampai langsung nah, ini itu waktu kancing nabi melakukan kancing nabi menghentikan ini itu bisa ditulis nah, nulisnya setelah kancing nabi itu bisa ditulis karena itu ingatkan bahaya jengan kalau kamu menggarepsawah menganggih luku menganggih garu menganggih sapi tapi waktu bahaya jengan luku, garu menganggih sapi apa yang jengan tulis? hehehe nah, untuk memantapkan orang yang mau ngaru mau ngeluku yang nabi melesapi ini kan nabi macam-macam wawah ini dhuduh wihwiti koloretan ini ini zaman baik kayak ngono padahal baik orang tahu ngelakuin ini ngono nah, ini gue contohnya nanti uriannya itu yang gampang-gampang yang nabi yang nabi yang nabi yang nabi analoginya seperti itu ya Pak Tarno ya nah, terus seperti ajaran kapitayan itu oke sebenarnya esensinya atau inti sarinya itu kan sama seperti halnya yang dilakukan eh, bagaimana orang beribadah nabi-nabi sebelum ada rasulullah jadi bertauhid begitu sama gak intinya kira-kira nggak, buatan terima sahamnya malah sa'anduhure sa'anduhure malah sa'anduhure malah nah seperti itu yang dipelajari yang jawa ini itu bukan saking nabi-nabi yang nabi yang nabi malah saking dewa langsung contohnya seorang raja watu gunung seperti itu yang jawa karena ini watu gunung ya tapi ini sebenarnya orang yang mempunyai kepandian di atas rata-rata manusia orang yang sabda ini itu segera mempunyai sampai kemudian berada orang wisnu sampai wisnu ini mau diwastani kagungan cupu manik astagino oke ini adalah cara bahasa rapi atau bosan nabi ini itu mempunyai wahyu atau mu'jijat ini yang jawa ini harusnya nulis itu yang ditulis itu itu perilaku dari orang-orang itu yang perlu belajar saking tulisan ini belajar dari perilaku diwastani budi atau budaya mulai diwastani kitab teles ini kitab garing ini berdasarkan apa yang ditulis ini kitab garing tapi ini meniru perilaku ini diwastani kitab teles terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih